Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Spiri Sandi Saya seorang perawat yang akan Meniksa Bapak pada pagi ini Baik Nama Bapak siapa? Nama saya Dewanta Oke Bapak Dewa Saya panggil Dewa ya Pada pagi kali ini Bapak ada sering keluhan gak? Mungkin belakangan hari ini Saya ada sering mual Eh kadang mual sering muntah juga Berarti kalau sering mual dan kadang muntah Berarti semua nama perut siapa ya? Ya di perut juga ada nyeri Oh ya Berarti pada pagi kali ini Kita meriksa pada Bagian perut Bapak ya Pak Boleh Untuk pemeriksa Ada kegungan apa yang ada di Bapak Sebelum saya memulai pemeriksaannya Saya izin dulu buat Cekit tangan dulu ya Pak Ya siap Silahkan Baik Pak Saya sudah cuci tangan saya Dan saya sudah memakai Sarung tangan stereo saya Pak buka bajunya sebentar Oh iya mas Nah itu dirapin dulu tuh Ini ya Nah oke Dinaikin lagi bajunya Dinaikin lagi bajunya Saya lihat dulu ya mas ya Dari bentuknya normal Warna kulitnya sawo mateng Terus tidak ada benjolan Dan tidak ada bukas luka Oke Disini terlihat Ada bagian abdomen pasien Nah empat Dari abdomen pasien Terdapat Empat Apa namanya Empat kwadran Yang pertama ada Kwadran kanan atas Ada kwadran kiri atas Terus ada kwadran kanan bawah Dan disana Ada kwadran kiri bawah Terus selanjutnya Kita meriksa Dengan Cara Auskultasi Yaitu dengan menggunakan Stetoskop Tujuannya untuk memakai stetoskop Yaitu Mendengarkan bising usus Oke pak Kita periksa setiap kwadran pada bapak ya Sebentar ya pak Kita periksa pada Kwadran kanan atasnya Napas 5 kali pak Oke Dalam 1 menit Napas 5 kali Oke Oke yang terakhir Oke pak Nah selanjutnya Kita periksa pada Bagian tengah disini Yaitu Di antara Prosesus Umbilicus Tidak terdengar Kemuruh ya pak Terus pada Disamping kanan kiri Arteri Renalis Oke Oke Selanjutnya Kita periksa lagi Pada Arteri Beomoralis Bagian sini Oke Biasanya disini ada suara bergemuruh ya pak Oke Baiklah Selanjutnya kita Lakukan pemeriksaan Mencala Perkusi Di seluruh kwadran Kita periksa Kita periksa Dengan Tiga jari Yang ada disini Sakit Sakit Tidak Sakit Tidak Sakit Ini perutnya penuh ya mas, belum BAB ya? Belum Oke mas Kita periksa sekali lagi Untuk memastikan Apakah di perut masih ada Penyakit atau enggaknya Masnya tadi bilang Enggak begitu sakit kan, berarti saya masih Kurang begitu penekan Oke Sakit? Enggak Oke, tarik napas Keluar kan? Sakit? Agak sakit Oke, berarti di sebelah sini ya mas ya Di bagian kuadran Kiri atas, oke Disini, sakit? Tidak Ini sakit? Enggak Oke, berarti di sebelah sana ya mas ya Nah, selanjutnya ada bagian abdomen Yang bisa dibagi menjadi Sembilan region Yang pertama ada Di sebelah kanan perut pasien Yaitu namanya Hipokondria letaknya ada di sini Di sekitar sini Terus yang di bagian tengah Ada epigastrium Terus yang di bagian kiri sana Ada hipokondria kiri Terus yang di sini ada di bagian tengah nih Yang di sini Terus ada lumbar kanan Dan di sini ada lumbar kiri Dan yang di bagian tengah pusat ini adalah Umbilikal Nah, terus di bagian Kanan bawah sini Paling bawah Ada iliaka kanan Terus ada iliaka kiri Nah, di bawah bagian pusat ini yaitu Hipogastrium Kalau pasien Ada semacam penyakit pada epigastrium Berarti dia ter Kita periksa pada bagian di bawah kanan sini Yaitu Berarti dia terkena apa Epigastritis Baik mas Nanti saya akan melaporkan Bersama dokternya Supaya untuk di periksa lebih lanjut Oke, pemeriksaan hari ini sudah selesai Oke mas Pemeriksaan kita selesai pada hari ini Saya ucapkan terima kasih Obatnya jangan lupa diminum ya Ya Setiap hari minum obat Sesudah makan Nah Oke, terima kasih Saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, untuk mengakhiri pemeriksaan kali ini Kita membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer Kalau bisa Kalau Selain itu Bisa dibersihkan dengan Mencuci tangan Dengan sabun dan juga air mengalir Terima kasih 1,2,3 Assalamualaikum mas Ya Kesel ibu Ayo Eап Assalamualaikum Ipa Mencel ibu yang Sekarang